Selamat pagi anak kami semuanya, salam sehat, salam ESFD untuk kamu. Tak terasa anak kami sekalian, kita sudah di pertemuan di bulan Agustus. Oleh karena itu anak kami, terkhusus mata pelajaran fisika, kamu sering mengalami libur di hari Selasa. Oleh karena itu materi kita akan sering padat. Tapi ini bukan menjadi kendala bahwa akan membuat materi yang lebih ringkas kami yang kamu pelajari. Salam sehat, salam ESFD untuk kamu. Materi hari ini adalah gaya kolom dan medan listrik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami gaya kolom dan medan listrik. Lakukan ini dengan penuh semangat, serta lakukan pekerjaanmu dengan penuh rasa tanggung jawab. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua atau lebih muatan yang terpisah sejauh R. Bersamanya sudah Bapak tulis disini F sama dengan K kiku robek-robek Bisa kamu lihat keterangan dan nilai konstanta K Hal yang penting untuk Bapak sampaikan disini adalah Misalkan ada dua buah muatan Katakanlah muatan A dan muatan B Muatan A bernilai positif Dan muatan B bernilai negatif Jadi berlawanan jenis Ketika berlawanan jenis maka akan terjadi gaya Tarik menarik maka ini akan ke kanan dan ini akan ke kiri Hal yang penting Bapak sampaikan adalah masalah notasi gayanya Perhatikan yang ini F A B Apa artinya Pak? Gaya pada A akibat benda B Dan ini adalah F Pada B gara-gara benda A Namanya F B A Nanti bagaimana kalau muatannya Kalau tadi perlawanan jenis Kalau sejenis Katakan ini muatan 1 Dan ini adalah muatan 2 Bapak buat berbeda supaya tidak kamu selalu terpaku dengan notasi yang ada Maka kalau ini muatan positif dan ini juga muatan positif atau antara negatif dan negatif Maka akan terjadi gaya tolak menolak Maka ini akan ke kiri dan ini akan ke kanan ini adalah F pada muatan pertama gara-gara muatan kedua dan ini adalah F pada muatan kedua gara-gara muatan pertama atau F Dua satu demikian Kita lihat contoh Dua muatan ki A dan ki B Kamu perhatikan ini sama-sama bermuatan positif Sudah pasti Karena kami bisa memastikan ini akan terjadi laga ya Tolak menolak Tapi kita tulis saja ini muatan A Ini muatan B Gara-gara sama-sama positif Dari mana kita tahu sama-sama positif Dua mikrokolom bukan minus dua Maka ini ke Kiri Ini ke kanan Penamaannya misalkan Ini adalah F AB Dan ini adalah FBA Perasaan masih mudah Kedua muatan ini terpisah sejauh R 80 cm Di jarak mereka ini di 80 cm Poin pertama A Sudah tahu jawabannya adalah Tolak menolak Berasa tidak sulit Yang mau kita lanjutkan adalah Bagian B Yang ditanya adalah besar gaya Tolak menolak antara keduanya Kita kerjakan sama-sama F sama dengan K Ki Ku Robek Robek Ini sama saja FAB Ataupun FBA Sama Ini antara Ki A dengan Ki B Dan R nya antara A dan B Sama-sama kita hitung Anak kami 9 x 10 pangkat 9 Ki A Itu nilainya Itu nilainya Mikro Kolom Mikro itu 10 pangkat minus 6 Kali 4 x 10 pangkat minus 6 Dibagi 80 cm 80 cm Di rubah ke meter Di rubah ke meter Itu sama saja dengan 8 x 10 pangkat minus 1 Bisa dipahami ya Meter Jangan lupa di Kuadratkan Baik kita lanjutkan FAB Sama dengan 9 x 10 pangkat 9 2 x 4 Itu 8 x 10 pangkat minus 12 Per Ya Kalau kamu lihat lagi 8 kuadrat 64 x 10 pangkat minus 2 Kita lanjutkan 9 x 8 Atau ini boleh dicoret ya Ini 8 9 x 8 Kali 10 pangkat 9 kurang 12 9 kurang 12 Itu minus 3 Per 10 pangkat minus 2 9 x 8 Itu 1,125 Kali 10 pangkat Minus 3 Kurang minus 2 Jadi minus 5 Newton Bapak pahami Mungkin ada anak kami Ada yang masih lupa Tentang notasi Mungkin Kamu harus ingat Notasi Berapa itu Mikro Nano Pico Dan lain-lain Nanti kamu bisa Mereferensi Kita lanjutkan Contoh kedua 3 buah muatan Seperti gambar Kamu perhatikan A, B, dan C Disini sudah tertulis Mana positif Mana negatif Kalau lah ini Kita buat negatif Ini negatif Pertanyaannya adalah Tentukan besar gaya kolom Yang dialami oleh Muatan 4 mikro kolom 4 mikro kolom itu Kamu lihat adalah Benda Atau muatan C Sekarang yang paling penting adalah Gambar dulu Arah gayanya Anak kami sekalian Coba perhatikan Apa yang terjadi Antara A dan C A dan C Coba perhatikan A itu positif C itu negatif Maka gaya yang terjadi Pada muatan C adalah Tarik menarik Maka ini akan ditarik Ini adalah F pada C Gara-gara A Bisa dipahami Antara B dan C Sama-sama negatif Maka terjadi Gaya tolak Menolak Maka ini akan ditolak Ini adalah F pada C Gara-gara muatan B Bisa dipahami Anak kami sekalian ya Kenapa hanya Disini saja Di C Karena memang Lidahnya adalah Pada muatan 4 mikro kolom Maka Ada 2 buah gaya Yang terjadi pada Muatan C Yaitu FCA dan FCB Kita hitung yang pertama Adalah FCA Kaki ku Robik-robek K Ki C Ki A Dibagi R C A Kita hitung Sama-sama 9 Kali 10 Pangkat 9 Ki C 4 Tidak dimasukkan minus Karena minus hanya menandakan Muatan itu positif atau negatif Sehingga bisa ditarik Gaya tarik menarik atau tolak menolak Jadi Nilai minus atau plus Itu tidak dimasukkan dalam perhitungan 4 kali 10 Pangkat minus 6 Kali Ki A 2 Kali 10 Pangkat minus 6 Bagi Berapa jarak antara C dan A Bagus Totalnya adalah 8 cm Atau 8 kali 10 Pangkat minus 2 Dikuadratkan Kita lanjutkan Maka FCA Sama dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali 4 Kali 2 8 Kali 10 Pangkat Minus 12 Dibagi 64 Kali 10 Pangkat Minus 4 Sepertinya mirip juga dengan yang tadi Ini hasilnya adalah 9 Per 8 Kali 10 Pangkat Minus 3 Kurang Minus 4 Ini Minus 7 Atau 1,125 Kali 10 Pangkat Minus 7 Jika Nanti ada Salah Perhitungan Boleh Diperbaiki Sendiri FCA Sudah Sekarang Kita masuk FCB FCB Sama Dengan K Ki C Kali Ki B Dibagi Jarak Antara CB Kuadrat Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali Ki C Kali Bisa Dilihat 4 Dan Ki B 1 4 Kali 10 Pangkat Minus 6 Kali 1 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi Jarak Antara Keduanya Tadi Kalau Kamu Ingat Hanya 4 Sentimeter 4 Kali 10 Pangkat Minus 2 Dirubah Ke Meter Jangan Lupa Dikuadratkan FCB Sama Dengan 9 Kali 4 Jadi Perhatikan Ya 36 Kali 10 Pangkat Bagus 9 Kurang 6 3 3 3 Kurang 6 Kalau Ada Yang Bingung Bapak Tujuh Ulang 10 Pangkat 9 Kali 10 Pangkat Minus 12 Bagi 4 Kwadrat 16 Kali 10 Pangkat Minus 4 36 Bagi 16 Bisa Kamu Cari Nilainya Anak Kami 36 Bagi 16 Nilainya 2 25 2 25 9 Kurang 12 Minus 3 Kurang Minus 4 Bagus 10 Pangkat Minus 7 Maaf Newton Ini Gaya Newton Sekarang Nilainya Belum Selesai Jika Kamu Perhatikan Muatan C Ini Tadi Ada Gaya Ke Kiri Ada Gaya Ke Kanan Yang Kiri Ini Tadi Namanya Adalah FCA Dan FCB Coba Kamu Perhatikan Arah Searah Atau Berlawanan Bagus Berlawanan Maka F C Itu Sama Saja Dengan Boleh Sembarang Kanan Kurang Kiri Atau Kiri Kurang Kanan Maka Katakanlah FCB Dikurang FCA Paham Kenapa Kurang Karena Berlawanan 2,25 Kali 10 Pangkat Minus 7 Dikurang 1,1 25 Kali 10 Pangkat Minus 7 Kamu Boleh Cari Berapa Nil FC Lengkapi Catatan Anak Kami Sekalian Newton Sekarang Bapak Mau Tanya Siapa Yang Lebih Berkuasa Ini Yang Lebih Menang Adalah FCB Maka Nanti Arahnya Adalah Ke Kanan Kenapa Karena FCB Lebih Besar Daripada FCA Baik Kita Masuk Soal S NMPTN Sedikit Lebih Komplek 3 Buah Muatan Terletak Pada Segitiga Sama Sisi Hitunglah Besar Gaya Yang Dialami Muatan Ki B Ki B Itu Ini Cara Yang Paling Mudah Seperti Bo Bilang Adalah Selalu Gambar Arah Gayanya Baik Kita Lihat Antara A dan B Apa yang Terjadi Antara A dan B A Itu Positif B Itu Negatif Maka Yang Terjadi Adalah Gayet Tarik Menarik Bapak Gambar Langsung Disini Ini Ditariknya A Tidak Kita Perhitungkan Karena Memang Tidak Ditanya Ini Adalah F Pada B Akibat A Lantas Apa Yang Terjadi Antara C Dengan B Ini Positif Ini Negatif Maka Ini Juga Ditarik Ini Adalah F Pada B Gara Gara C Maka Harus Kita Cari Dulu Nilai Masing Masing Untuk Gaya Yang Ada Ayo F F B A Sama Dengan K K K B Kali K K A Per R B A Ingat Kodratnya 9 Kali 10 Pangkat 9 K B 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 K A Juga 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi R BA Ini segitiga Sama Sisi Jaraknya Sama 30 cm Ubah Ke Meter 3 Kali 10 Pangkat Minus 1 Jangan Lupa Dikwadratkan F BA Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali 2 Kali 2 4 Kali 10 Pangkat Minus 12 Dibagi 9 Kali 10 Pangkat Minus 2 Habis Hanya Kami Ini Hasil Sama Dengan 4 Kali 10 Pangkat Minus 3 Bagi 10 Pangkat Minus 2 Sama Dengan 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton FBA Sudah Sekarang Kita Cari Nilai FBC 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 Sama Dengan K K Kali Ki B Kali Ki C Per RBC Kuadrat FBC Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali Ki B Nilainya Tadi 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Kali 1 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi Kita Lihat Jarak Antai 30 cm Ubah Lagi Seperti Biasa 3 Kali 10 Pangkat Minus 1 Jangan Lupa Dikuadrat Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat Minus 9 Kali 2 Kali 10 Pangkat Minus 12 Dibagi 9 Kali 10 Pangkat Minus 2 Habis FBC Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 Per 2 Kali Sorry 10 Pangkat Minus 2 Sama Dengan 2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton Pertanyaannya Adalah Kalau Tadi Searah Ditambahkan Kalau Berlawanan Arah Dikurangkan Maka Kamu Perhatikan Kemana Dia Kalau Ada Yang Narik Kesana Ada Narik Yang Kesini Maka Dia Kesini Inilah F Pada B Maka Kalau Pajaran Kelas 1 F Pada B Itu Adalah Resultan Vektor Akar Dari F F B B A Kwadrat Tambah F B C Kwadrat Tambah 2 F B A F B C Kos Anak 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 Kami Sekalian Katakan Ini Kos Alpha Dulu Berapa Sudut Yang Dibentuk Antara F B C Dan F BA Ini Berapa Karena Ini segitiga Sama Sisi Anak Kami Sudah Pasti Tahu Bahwa Nil Alpha Antara Tiap Sudut Ini Sama Sebesar 60 Derajat Maka Nilai FB Sama Dengan Bapak Tidak Tuntaskan Hitungan Ini Bapak Mereka Kami Lebih Rajin Dan Giat Untuk Menyelesaikannya FBA Tadi 4 X 10 Minus 5 4 X 10 Minus 5 Kwadrat Tambah 2 X 10 Minus 5 Kwadrat Tambah 2 Kali Mereka 4 X 10 Minus 5 2 X 10 Minus 5 Cos 60 Anak Kami Ingat Berapa Nilai Cos 60 Kalau Ingat Aturan Cosinus Nilainya Semakin Menurun Dari 1 Setengah Akar 3 Setengah Akar 2 Setengah Dan 0 Jadi Cos 60 Itu Nilainya Adalah Setengah Ingat Nilai Alpha Yang kita Dapat Adalah 60 Maka Selesaikan Ini Kamu Akan Dapat Nilai FB Baik Kita Masuk Topik Yang Kedua Topik Hari Ini Yaitu Medan Listrik Medan Listrik Itu Adalah Daerah Wilayah Di sekitar Muatan Listrik Persamaannya Dinyatakan Dengan E Sama Dengan E Itu adalah Medan F Per Ki Kalau Kita tulis Ulang E Sama Dengan Apa tadi Anak K 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 Per Ki Jadi Pahami Ki Nya Habis Dicoret Maka E Sama Dengan K 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 Bapak Ulangi Ada Kesalahan Tadi Kita Nyatakan Bahwa Nilai F Itu Adalah E Sama Dengan F F Sendiri Adalah K 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 ...! Ki Begini Ya Ini Habis Maka Nilai E Sama Dengan K K Ki Besar Per R Kuadrat E Sama Dengan K Ki Robek Robek E Itu Sendiri Adalah Medan Listrik Dan nilai-nilai yang lain sudah tertera pada penjelasan sebelumnya Hanya saja yang perlu anak-anak kami ketahui Kalau tadi ada gaya tarik menarik atau tolak menolak Maka pada median listrik Kalau muatannya bernilai positif Dan kalau muatannya bermuatan negatif Kalau dia bermuatan positif maka mediannya keluar Ini harus dipahami Keluar Sama seperti orang yang baik Selalu memberikan kebaikan kepada orang lain Sementara orang negatif selalu pengen diperhatikan Diberikan Dikasihi Selalu di Tidak me Kalau muatan positif medannya keluar Kalau muatan negatif medannya masuk Itu sangat penting untuk dipahami Baik kita lihat contoh soal Ini naik levelnya Tentukanlah letak titik agar median listriknya bernilai 0 Ini sangat penting untuk kamu pahami Katakan ini adalah muatan A Dan ini adalah muatan B Yang ditanya adalah letak titik agar bernilai 0 Anak kami sekalian Coba kamu perhatikan Kalau lah seandainya Bapak buat titiknya itu letaknya di tengah Di tengah Ingat tadi jaraknya 4 cm Bapak buat titiknya di tengah Tepat sekali di tengah Muatan negatif medannya masuk Coba arti kenal Medannya masuk Masuk Muatan positif 9 mikrokolom Medannya keluar 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 Maka ada 2 Arah Yang ke kiri Maka tidak mungkin 0 Kalau lah Kamu perhatikan Maka letak titik agar bernilai 0 itu adalah Di Samping Yang paling lemah Katakanlah disini Bapak buat ini titik C misalkan Apa yang terjadi antara A dan C Karena A Adalah muatan negatif Medannya masuk 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 ke A Sementara muatan B Medannya keluar Keluar Ya Mungkin Bapak ulangi Dengan membuat Beda Ini keluar 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 Dan pada titik ini Dia keluar Bisa dipahami anak kami ya Maka pada titik C Akan ada Gaya kesini Maaf Medan ke kanan Ada medan ke kiri Oke Yang Ke kanan Ini dipengaruhi oleh A Maka namanya Medan E Di C Gara-gara A Dan yang ke kiri ini Dipengaruhi B Kamu ingat tadi ini keluar Keluar Dan disini juga keluar Ini adalah Medan E Di C Gara-gara B Syarat Agar Katakanlah C ini adalah Orang Supaya tidak Lari kemana-mana Maka orang yang menariknya Harus sama tenaganya Maka C Katakan itu orang Orang yang menarik ke kanan Dan orang yang menarik ke kiri E C A Dan E C B Itu harus sama tenaganya Maka bisa kita tuliskan E C A Agar Benihnya 0 Kurang E C B Atau sebaliknya itu sama dengan 0 Atau E C A Sama dengan E C B Baik kita lihat E C A Bagaimana persamaan E C A Tadi Kamu ingat K Ki Robek Robek E C B Juga K Ki Robek Robek Pertanyaannya Ki Siapa disini Ini sudah pasti Karena C A Ki A Karena C Itu hanya titik Ini adalah C A Juga Ki B C B Kuadrat Sama nilainya Boleh dicoret Habis Habis Tinggal Ki A Kita tulis ulang Supaya bisa Ada Pertinggal R C A Kuadrat Sama dengan Ki B Per R C B Kuadrat Ki A Kami berapa nilainya Iya Minus Tidak dimasukkan Itu hanya menunjukkan Arahnya Masuk Atau keluar 4 Kali 10 Pangkat Minus 6 Oke Tidak tulis Walaupun nanti bisa dicoret Bagi Berapa jarak Antara C ke A Coba perhatikan Jarak C ke A Tidak ada Disini Disoal Tidak ada Si kamu perhatikan ini Karena tak tahulah Maka kita buat ini Dengan notasi X Karena memang ini yang ditanya Dimana jaraknya Maka jarak C ke A itu Kita buat X Kuadrat Sama dengan Ki B Anak kami 9 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi Berapa jarak C ke B C Ke B Ini tadi sudah X Dan ini 4 cm Maka jaraknya Maka jaraknya adalah Bagus 4 cm Ditambah X Kuadrat Mudah-mudahan bisa dipahami Habis Habis Tinggal 4 Bagi X Kuadrat Sama dengan 9 Sama dengan 9 Per 4 Tambah X Dalam kurung Kuadrat Ayo Lebih bijak berhitung Diapakan ini Bagus Di Akarkan Ruas Silahkan Akarkan Maka Jawabannya Tinggal Kalau kamu akarkan Maka Akar 4 2 Per X Sama dengan 3 Per 4 Tambah X Kali silang 3 X Sama dengan 8 Tambah 2 X Pindahkan Ayo 3 X Kurang 2 X Jadi X Sama dengan 8 cm Jadi jawabannya adalah Bapak tidak tuliskan 8 cm Di Kiri A Atau 12 cm Di Kiri B Mungkin Bagi kamu yang memperhatikan Dengan seksama Pastikan Paham apa yang Bapak bilang Baik kita lanjut ke Lebih kompleks lagi Tentukanlah Besar gayang Dialami oleh Moten Ki B Semuanya Bernilai Positif 2 Mikrokolom Kita lanjutkan Ki B Ini Ki B Bisa kamu perhatikan Kembali Gambar Arah Medannya Apa yang terjadi Antara A dan B A itu positif Medannya Keluar Maka ini namanya E Di B Gara-gara A Berarti B ini Dianggap Titik Anak-anak kami Apa yang terjadi Antara B dan C Medan positif Medannya Keluar 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 Mudah-mudahan Gambar Bapak Bisa Dipahami Ini adalah E Di B Gara-gara C Baik Kita hitung E B A Dan E B C Dulu Ayo E B A Sama Dengan K Kali B itu Hanya Titik Maka K A Per R B A Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 K A 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Dibagi Berapa Jara Antara Mereka Oh Maaf Ini Kwadrat 20 Sentimeter Berarti 2 Kali 10 Pangkat Minus 1 Jangan Lupa Dikwadratkan Sama Dengan 9 Berapa Kali 2 Kali 10 Pangkat Minus 3 9 Kurang 6 Bagi 4 Kali 10 Pangkat Minus 2 Ini 2 9 Bagi 2 4,5 Maka EBA Sama Dengan 4,5 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton Per Kolom Bapak Mau Kamu Berpikir Lebih Cepat Berapa Kira-kira Nilai EBC EBC Kalau Kamu Perhatikan Dengan Baik Ternyata Sama Nilainya Tanpa Perhitungan Panjang 4,5 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton Per Kolom Antara EBA Dan EBC EBA Dan EBC Ada 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 Memaksa Pergi Ke Bawah Maka Dia Akan Menjadi Begini Ini Adalah Medan DB Gara-gara A Dan C Maka EBA C Itu Adalah Resultan Vector Antara Antara BA Kuadrat Tambah EBC Kuadrat Tambah 2 Antara Mereka Seperti Yang Tadi EBA EBC Kos 90 Bapak Sudah Jelaskan Berapa sudut Yang dibentuk Antara Mereka Kos 90 Itu 0 Maka EBA C Sama Dengan Akar Bisa Dingat Ya Sama 9 Per 2 Bapak Buat 9 Per 2 Saja 9 Per 2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Kuadrat Tambah 9 Per 2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Kuadrat Tambah 2 Dan Seterusnya Karena Kos 90 0 Maka Tambah 0 E B AC Sama Dengan Akar Ya Bisa kamu Lihat 80 80 Sebenarnya Ini bisa Langsung Tapi Baiklah 81 Per 4 Kali 10 Pangkat Minus Minus 5 Kuadrat Minus 10 Tambah 81 21 Juga 4 10 Pangkat Minus 10 Diakarkan Ya Akar 81 Dan Seterusnya Nanti Kamu dapat Nilai E B AC Itu Sama Dengan 9 Akar Sorry 9 Per 2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Akar 2 Newton Per Kolom Itu Hanya EBAC Sementara Kalau kamu Perhatikan D Sama sekali Belum Kita sentuh D Itu Muatannya Positif Bisa Perhatikan Maka Medanya Juga Keluar Maka Pada Titik Itu Sudah Ada Double Katakan Ini Muatan B Sudah Kesini EBAC Datang Lagi Medan Dari D Maka Ada Ini EB Gara Gara D Maka Kamu Harus Hitung Berapa Nilai EBD Ayo Sama Sama Kita Hitung EB Gara Gara D Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Per Jarak Berapa Jarak Ini Hanya Matematika Kalau Ini 20 cm Ini Juga 20 cm Sudah Pasti Ini 20 cm Akar 2 Itu Matematika 20 cm Akar 2 Kalau Kamu Ubah Ke Meter 2 Kali 10 Pangkat Minus 1 Akar 2 Jangan Lupa Dikuadratkan E D B Gara D Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 2 Kali 10 Pangkat Minus 6 Coba Kita Selesaikan Dulu Ini 2 Kuadrat Berapa Nanya kami 4 Akar 2 Kuadrat 2 Kali 10 Pangkat Minus 2 Habis Habis Sama Dengan 9 Per 4 Kali 10 Pangkat 9 Kurang 6 3 Kurang Minus 2 Minus 5 9 Per 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Newton Per Kolom Hal yang Perlu Kamu Perhatikan Adalah Maka Di E Sorry Maka E Di Titik B Karena Gara Tadi Dia Satu Arah Gambar Ada Kesini Minta Di Ada Lagi Datang Yaitu E B D Tadi Ini E D B Ger Ger A Dan C Karena Mereka Satu Arah Maka Dijumlah Maka E D B Itu Sama Dengan E B A C Tambah E B D E D B Sama Dengan 9 Per 2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Tambah 9 Per 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 E D B Boleh Nanti Kamu Cari Ini Bapak Tidak Sulit Kamu Hanya Perlu Menyamakan Penyebutnya Baik Demikian Anak Kami Sekalian Kelas 12 Pelajaran Kita Hari Ini Tetap Semangat Anak Kami Jangan Menyerah Jangan Mudah Berputus Asa Bapak Tidak Lelah Mengatakan Jangan Terlena Dengan Keadaan Seperti Saat Ini Kamu Melihat Banyak Orang Yang Santai Santai Kamu Juga Ikut Santai Santai Itu Jangan Kamu Harus Tidak Sama Seperti Mereka Tetap Belajar Tetap Semangat Semoga Tuhan Memberkati Kita Selalu Salam SFD Tulip